Ya, kembali lagi bersama saya di channel youtube Anakpabrik Channel Hari ini saya akan menjelaskan tentang MySQL WorkPins Bagaimana cara menggunakannya Pertama-tama kita pilih file Kemudian kita pilih add diagram Lalu akan muncul tampilan seperti ini Kemudian kita akan membuat table Kita klik icon table Kemudian kita letakkan dimanapun tempat yang kita ingin Selanjutnya kita akan mengisi table tersebut dengan attribute Attribute yang pertama kita bisa isi dengan Kode operator Jangan lupa untuk kotaknya kita checklist ya Selanjutnya untuk attribute yang ketiga Itu kita isi dengan perusahaan operator Ya, mungkin disini banyak yang bertanya ya Attribute itu apa sih? Jadi bisa saya jelaskan sedikit Bahwa attribute itu merupakan file atau kolom dari sebuah table Baik, selanjutnya kita akan membuat table kedua Dengan identitas pertama yaitu kode tipe layanan Jangan lupa untuk menceklis kotaknya ya Untuk attribute yang kedua Kita isi dengan nama layanan Untuk nama tablenya kita ganti dengan prabayar Disini saya akan membuat 8 table Tetapi prosesnya akan saya skip ya Nah, biar tidak memakan banyak waktu untuk di video ini Nah, seperti inilah tampilan jika telah membuat semua table Eh, maaf saya lupa Ternyata table 1 belum diganti untuk table namenya Untuk table namenya kita ganti dengan perusahaan operator Jika sudah diganti, table namenya selanjutnya kita close Ya, seperti inilah tampilan jika telah membuat ke-8 table Dalam ilmu komputer, kita sering mendengar relasi one to one One to many, many to one, many to many Disini saya akan menjelaskan sedikit pengertian dari masing-masing relasi tersebut Yang pertama, one to one Mempunyai pengertian setiap baris data pada tabel pertama Dihubungkan hanya ke satu baris data pada tabel kedua Yang kedua, one to many Mempunyai pengertian setiap baris data dari tabel pertama dapat dihubungkan ke satu baris Atau lebih data pada tabel kedua Yang ketiga, many to one Kebalikan dari relation one to many Dimana setiap baris data dari tabel pertama dihubungkan lebih dari satu baris ke tabel kedua Yang keempat, many to many Mempunyai pengertian satu baris atau lebih data pada tabel pertama bisa dihubungkan ke satu atau lebih baris data pada tabel yang kedua Disini saya akan menggunakan relasi one to one Untuk menghubungkan perusahaan operator dengan pasca bayar Selanjutnya saya akan menggunakan relasi yang sama Untuk menghubungkan prabayar dengan perusahaan operator Sebuah perusahaan operator memiliki beberapa layanan diantaranya prabayar dan pasca bayar Kedua layanan ini memiliki sama data yang dicatat Perbedaannya Layanan pasca bayar mempunyai abodemen Sedangkan prabayar tidak Setiap pelanggan ketika mendaftarkan satu nomor HP Akan diminta nomor KTP, nama, dan alamat Setiap pelanggan boleh memilih salah satu tipe layanan Apakah prabayar atau pasca bayar Setiap pelanggan bebas menggunakan perusahaannya untuk melakukan berbagai macam aktivitas yang berhubungan dengan pemanfaatan perusahaan. Aktivasi tersebut dapat berupa SMS, penggunaan data, penggunaan voice. Satu pelanggan dapat melakukan ketiga aktivitas tersebut, dan satu pelanggan dapat menggunakan aktivitas yang sama berulang kali. Pelanggan pun dapat memilih prabayar maupun pascabayar. Tentunya jika ingin menggunakan pascabayar, ada abudemin. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya tentang SKL Bobbitch. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel saya. Saya mengucapkan terima kasih buat yang sudah menonton. Tunggu video selanjutnya dari saya. Bye-bye!